Sekali lagi kalau tadi kita sudah menyapa di pagi hari ya Di jam 7 ini gue juga ingin menyapa sekali lagi untuk para roker Rombongan kereta Iya bener Wah hati hati di Jakarta ini banyak roker ya Iya Datang dari Bogor, dari Bekasi, dari Tangerang, ke Jakarta roker semua tuh Kita berdua kan pengguna kereta, tapi kereta jarak jauh Kalau lu komuter lain udah pernah nyoba, belum? Belum, justru itu Makanya kita gak bisa nyanyi Pernah sekali Itu kereta malam Aku pergi Jugi-jugi-jugi Jari sudi marah Ke Jakarta kota Kita bukan pengguna kereta, karena memang dari rumah kita ke stasiun terdekat aja jauh Iya, tidak ada tautannya Nah, kalau di Jakarta ini banyak roker rombongan kereta Ini pengasuh para roker loh Iya bener Bapaknya para roker Ini ada Pak Muhammad Nurul Fadila Pak Fadil aja dipanggilnya Siapa beliau ke? Dia ini adalah Dirut KAI Komuter Jabodetabek Selamat pagi Pak Naik kereta ke sini Gak ada stasiunnya Masa mau ngebangun stasiun di depan kantor kita Bener 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 Apa kabar Pak? Alhamdulillah Baik ya baik ya Pakai seragam, ini keren banget nih seragamnya Iya, karena kalau gue gak salah nih ya Salah satu anggutan umum yang punya kemajuan yang luar biasa itu adalah kereta api Kalau di Jakarta ini gitu Betul sekali, tapi ini Pak Ngomong-ngomong sudah berapa lama berteman dengan kereta api nih Pak? Kerja di lingkungan kereta api nih? Oh ya, saya termasuk pegawai karir ya Jadi saya bergabung dengan kereta api itu mulai tahun 97 Bapak bergabung dulu lokomotif sama kereta api Kerja dulu masih di PT KAI? Di PT Kereta Api Indonesia yang induk dari kami saat ini Masuk di tugaskan di KCJ itu kereta api Indonesia Komuter Jabodetabek itu mulai 2015 Kalau kita mah akrab dari dulu tuh kan dari sejak PJKA ya Terus jadi perungka, terus jadi PT KAI Iya, karena kan dulu mah Kalau ke Jakarta ya pilihannya Kalau gak naik bus ya naik kereta gitu kan Kalau sekarang orang banyak pakai mobil pribadi Jadi 97 sudah bergabung menjadi bagian dari perkereta api yang nasional 2015 ngurusin komuter Jabodetabek Perbedaan yang paling mendasar apa nih Pak? Dari ngurus kereta yang dulu gitu kan sama yang komuter nih Pak? Pada saat di PT Kereta Api, saya lebih banyak berkecimpung di hal teknis Oke Ya, jadi karena memang background saya itu teknis Hampir total waktu selama saya berkarir di kereta api itu Yang diurusin itu jalan rel dan jembatan Ya, karena pernah menjadi di route railing ya Pak ya? Ya, jadi sebelum saya disini, saya pernah 2 tahun di direktur utama PT Railing PT Railing itu anak perusahaan PT Kereta Api yang satunya Yang satu lagi, yang mengoperasikan KA Bandara Jadi Medan, Kuala Namu, pertama operasionalnya kebetulan saya yang jadi di route railing Wah, Pak Jakarta kapan Pak? Punyanya Pak? Jakarta on progress ya? Bener ya? Dari mana nanti rencananya stasiunnya? Dari Manggarai, stasiun awal keberangkatan Nanti dia ada stasiun khusus untuk penumpang pesawat Airline stasiunnya di Sudirman Nanti dia ke Tanah Abang, langsung ke Sukarno Hatta Ih, itu mimpi banget Pasti cepet banget, karena kan orang selalu berpikirannya Kalau menuju bandara itu males itu adalah macetnya gitu Ya, Kuala Namu memang jauh dari kota Medan Tapi kalau udah pakai kereta, 30 menit sampai ya Pak? Betul Ih, keren Asik, asik, asik Keren Nah ini jadi udah, berarti pada 97, sekarang 2016, 19 tahun ya Pak ya? Betul Cepet ngitungnya Alhamdulillah, itu kan dulu kan saya lama di bidang teknik saya itu Teknik apa? Suka dan dukanya nih Pak ngurusin kereta 19 tahun ini apa sih Pak? Eh, kalau di PT Kereta Api kita tidak bersentuhan langsung dengan customer ya Karena memang lebih menyiapkan secara konstruksi aman untuk jalan rel dan jembatan itu bisa dilewatin kereta api dengan kecepatan yang diizinkan disitu Setelah bergabung ke Reling, PT Reling tahun 2013, baru kita bersentuhan langsung dengan pelanggan Konsumen Sampai sekarang, kalau Reling mungkin karena memang pangsa pasarnya juga tidak seperti komputer lain, tidak terlalu banyak klaimnya Yang banyak itu memang di saat ini Ya karena penggunanya juga banyak Penggunanya juga luar biasa Pak ya Pak ya Gitu Seru tapi itu banyak orang Pak ya Tantangan lah itu Pak ya Iya Karena semakin banyak orang yang, apa ya ya Sebetulnya mereka memprotes adalah untuk memperbaiki pastinya gitu Oke, nah kalau misalnya sebagai para roker rombongan kereta punya pertanyaan mengenai komputer Jabodetabek silahkan mention aja kita di Twitter Ya, at 101jakfm Kebetulan ada Pak Dirutnya langsung di sini, kali-kali ada yang udah tanyain, langsung tanyain aja sama beliau Pusik Terbaik di Jakarta Jak, 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 Jak SAP 101 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.